Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan dimanapun berada Salam petir, ceder, ceder, ceder Baik teman, sahabat Abbas Afwan dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Itu yang paling inti dan paling utama Kemarin Abbas Afwan berbicara kepada teman Pioner se-Indonesia ya, responnya cukup positif Yang mana Abbas Afwan persiapan berangkat ke China Disini menunjukkan kekompakan pioner yang luar biasa Rame teman-teman, titip salam sama Abbas Abbas, kalau nanti jadi berangkat ke China Merupakan sebuah kenyataan Kabari kami Abbas, kami mau titip untuk barter juga Mohon bantuan Abbas, kami sangat butuh kali Kalau bicara butuh, memang semua butuh Termasuk Abbas Afwan sendiri juga butuh Kalau memang bisa di barter di China Terus bagaimana bah perkembangan untuk di China? Ya Alhamdulillah, ada beberapa teman yang sudah dihubungi Saya minta informasi yang pertama Tunjukkan kepada saya pusat barter yang buka setiap hari Yang menerima QNP untuk di barter dengan barang Di antaranya elektronik, jam tangan dan lain sebagainya Kalau ada pun mas batangan sekaligus Kemudian yang kedua, tolong informasikan Yang katanya ada penjualan mobil unit-unit yang luar biasa Mewah dan murahnya hanya ditukar dengan QNP Tunjukkan kepada saya, saya ingin main ke sana Kemudian yang terakhir, yang paling gak mau tunggu-tunggu adalah yang ketiga Tunjukkan kepada saya, yang kemarin diposting Yang ada mobil terbangnya Saya mau main ke situ Dan terakhir ada muncul lagi konten Kita bisa langsung ke pabrik Kita bisa mesen dari pabriknya langsung di China Wah ini keren gitu Tetapi setelah Abah mengutarakan Ya saya mengutarakan akan berangkat ke China Dengan biaya sendiri Tolong siapkan guide-nya Saya akan bayar sendiri Carikan hotelnya Saya akan bayar sendiri Tiket pesawat PP 25 juta Saya siap, tolong carikan Saya akan bayar sendiri Tetapi rata-rata teman-teman yang biasa mosting Yang biasa berkomunikasi sama kita Bah, untuk barter tidak setiap hari ada Jadi barter itu kalau ada acara event-event saja Itu yang pertama Kemudian yang kedua Abah jangan ke China Abah bukan penduduk China Tak punya KTP China Orang yang bisa barter di sana adalah Orang yang tinggal menetap di China Itu katanya Bahasa kami di medan ini Nina to Nina Katanya-katanya gitu Jadi apa yang kita impikan Apa yang kita harapkan Jauh panggang dari api Jadi teman-teman Sahabat pioner Dimanapun berada Jadi kalau kita melihat banyak barter di China Itu adalah sebuah film sinetron Yang tidak bisa kita ikuti Karena jauh dari harapan kita China katanya kotanya cukup luas sekali Negaranya luas sekali Jadi pusat barter itu ada di mana-mana Jadi pada saat kita ingin ke sana Beberapa teman mengatakan Bah bagus gak usah ke sana bah Susah Tempatnya jauh-jauh Dan abah orang Indonesia Tidak bisa coba-coba barter di sana Yang boleh barter Hanya masyarakat China sendiri Itu pun tidak setiap hari ada gitu Sahabat teman PNW dimanapun berada ya Kita melihat kenyataan ini Membuat sebuah keraguan Yang luar biasa saya untuk berangkat Harapan bisa berangkat Bisa barter Dan saya yakin Kalau saya berangkat Dan bisa barter Seluruh biaya saya sudah ketutup Dengan koin pi Tapi kenyataannya Ya banyak yang mengatakan Abah maaf kami sibuk Gak bisa dampingin Abah Abah maaf kami gak bisa mengkumpulir Di mana tempat-tempat barter Abah maaf kami gak bisa nolong Abah Karena Abah bukan penduduk China Ya jadi banyak hal Yang kira-kira mempertimbangkan Saya kembali untuk berangkat ke China Jadi saya menganggap Kalaupun ada barter-barter yang ada di China Itu hanya komunitas-komunitas saja Dan waktunya waktu-waktu tertentu Tidak ada yang namanya Bisa belanja mobil dengan kuen pi Nonsense Untuk saat ini Tidak ada yang bisa menukar emas batangan Nonsense Tidak untuk saat ini Kita gak tahu nanti Open-minded pun bisa apa enggak Jadi ini belum tahu Jadi teman sahabat Abah Safun Dan sahabat penenruk Dimanapun berada Saya ingin membuat sebuah pesan Kalau ingin berbelanja Berbelanja di tempat yang benar Yang mana tokonya sudah masuk ke platform Sudah terdata di core team Sudah ada di situ-situ resmi Yang dibangun oleh core team Tidak sembarangan kita belanja Yang katanya ada exchange Yang koen pi kita bisa ditukar Dengan uang fiat Nanti dulu saat ini belum pernah ada Jadi apa yang mau kita lakukan Belum ada gitu Jadi kita tidak usah terlalu berpikir Berangan-angan yang tinggi sekali Ingin menukar koen pi dengan uang fiat Karena tak satu pun exchange Yang mendapat restu daripada core team Kalau ini tidak mendapat restu Berarti nonsense kita bisa tukar Dengan uang fiat Koen pi diciptakan Bukan untuk ditukar dengan uang fiat Tapi koen pi itu adalah sebagai Alat bayar Beranja dan jasa Jadi bukan koen pi untuk ditukar dengan uang fiat Hati-hati teman-teman mungkin salah Ya kalaupun ada nanti Kita belikan barang Kemudian barang itu kita jual Menjadi uang fiat Itu bisa Karena koen pi diciptakan adalah Bukan sebagai aset Tetapi sebagai alat bayar Dia adalah diumpamakan uang digital Teman sahabat Abbas Afwan Sahabat Pnetwork dimanapun berada Orang kita Orang Indonesia Yang ada di KPIG Pak Anton Selalu mengikuti rapat dengan grupnya core team Sudah banyak mendapat masukan Jadi intinya Jangan berharap Koen pi ditukar dengan uang fiat Karena koen pi adalah alat bayar Koen pi adalah bukan aset digital Yang hanya disimpan Kapan butuh ditukarkan dijual Tidak Koen pi dipersiapkan adalah Untuk membayar Untuk dibelanjakan Jadi bukan aset digital Yang hanya untuk disimpan Jadi bagaimana Abbas Tentang barter-barter di Cina Kita tonton aja videonya Tapi kalau kita kesana Untuk barter Itu adalah hal yang tidak mungkin Jadi Abbas berangkat apa enggak Saya tidak berani berangkat Dengan kenyataan yang seperti ini Saya kan terbuka Tunjukkan kepada saya tempat barter Saya akan datang Tetapi yang buka setiap hari Yang katanya ada barter Mas batangan Barter mobil Bisa menghubungin pabriknya Ini semuanya nonsense Saat ini belum ada Jadi teman-teman Sahabat-sahabat pennetwork Yang ada di Indonesia Jika kita tidak tahu tentang Cina Jangan terlalu banyaklah berbicara Tentang Cina Yang bisa ini Bisa itu Bisa ini Tapi kenyataannya sampai hari ini Belum ada pusat barter Yang buka setiap hari Yang menerima QNP Abbas Afwan sudah mau berangkat ke sana Dengan biaya sendiri Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan Tempatnya Di mana Ada yang bilang Bah tempatnya terlalu jauh Ada yang bilang Bah itu barter Tidak selamanya ada Hanya waktu-waktu tertentu Dan tidak ada Barang-barang yang besar Yang bisa di barter Untuk saat ini Saya tertarik yang satu Yang katanya ada mobil Bisa terbang itu Ya Ini belum bisa Ditukarkan Saat ini belum ada Apakah open my net Nanti bisa Belum tentu Jika ini tidak terdaftar Di platform Siapa yang menerima QNP kita Mari kita berpikir jernih Marilah kita berpikir cerdas Marilah kita buru Informasi-informasi lainnya Jadi kita Untuk Cina Kita tonton saja Video-videonya Kenapa Kita mau ke sana Tidak ada tempat barter Abang orang Indonesia Tidak boleh barter di Cina Itu tidak diakui Tidak sah Apalagi mau kita buat Kita minta tunjukkan tempatnya Itu pun tak terjawab juga Teman sahabat penetwork Dimanapun berada Mari kita tetap bersabar Berpikir jernih dan cerdas Tidak serta-merta Apa informasi yang diberikan Kepada teman-teman kita Tentang luar negeri Kita telan mentah-mentah Dan kita iakan itu semua Jadi kenyataannya Barter di Cina Sama dengan barter di Indonesia Hanya sekali-sekali Waktu-waktu tertentu Yang adakan komunitas Itu pun yang di barter adalah Barang yang kecil-kecil Secara resminya Secara internasional Belum ada Jika ada orang Indonesia Yang berangkat Yang coba-coba Mau barter disana Akan kecewa berat Karena kita tidak Menjumpai Sesuai harapan Dan kenyataan Yang kita lihat Di video selama ini Mungkin video singkat ini Bisa memberikan pencerahan Kepada teman-teman Tidak terlalu berharap Barter untuk yang di Cina Kita tetap Klik petir Kita ikutin Perkembangan yang ada Tetapi kalau KPIG Ini mulai jelas Kelihatan ke depan Teman-teman Di masing-masing provinsi Dipersiapkan Untuk mengisi Pichen Mall Di toko PID Untuk Sumatera Utara Dapat 50 Kami sudah mempersiapkan Pedagang-pedagang Yang akan mengisi Daripada Pichen Mall Nantinya di toko PID Ini jelas Ini fakta Dan ini ada Teman-teman Sahabat PIN Network Ikuti terus Perkembangan Ikuti terus video Wabah Safwan Saya akan mencari Informasi-informasi terbaru Untuk memberi pencerahan Kepada teman-teman Sahabat PIN Network Di Sumatera Utara Dan untuk di Indonesia Demikian Yang dapat saya sampaikan Kepada teman Dan sahabat Wabah Safwan Dimanapun berada Salam petir Jeder Jeder Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa